Saudara, kasus berikut ini jangan sampai jadi inspirasi seorang pria bersandiwara seolah menjadi korban begal sepeda motor. Padahal sebenarnya dia telah menggelapkan uang milik operasi tempatnya bekerja untuk bermain judi online. Sultan Albar ditemukan warga desa Kalisemi Banjarnegara, Jawa Tengah dalam kondisi terbaring di pinggir jalan pada Senin malam lalu. Kepada warga, pemuda ini mengaku menjadi korban sekelompok begal. Harta benda yang dibawanya ikut raib bersama sepeda motornya. Melihat situasi Albar, warga pun panggil polisi. Tapi lucunya setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata pemuda ini berbohong. Dia pura-pura terkapar dengan sejumlah luka buatannya sendiri lantaran bingung dan stres. Kalah judi online, menggunakan uang operasi tempatnya bekerja sebesar 5 juta rupiah. Sepeda motor yang diakuinya dibawa kabur kelompok begal, ternyata sebelumnya sudah digadaikan sebesar 2 juta rupiah. Namun kami di pihak kepolisian, asat resim pores penyelidikan tidak percaya. Setelah itu korban MSA dibawa ke rumah sakit. Selainnya tim Resmob melakukan penyelidikan. Dan ternyata ada keterangan bahwa sepeda motor itu digadikan di kelurahan Ambersari. Setelah itu kami temui oleh Resmob yaitu MSA dibawa ke pores dan mengakui bahwa itu akal-akalan saja. Berapa duit kooperasi yang sudah digunakan semua itu? Berapa duit kooperasi waktu itu juga sekitar 4 juta, 5 juta. Semua kamu pakai untuk duit online? Iya. Akibat ulahnya mengarang cerita bohong, kini pria lajang ini terancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah.